Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan Dan dilindungi dari mara bahaya Amin ya robbal alamin Kembali lagi bersama saya Riwa Kali ini saya akan menceritakan Kisah horor episode keempat belas Yang berjudul teman sebangku Yang bikin bulu kuduk merinding Ini adalah episode terakhir Dari cerita hantu teman sebangku Sebelum masuk ke ceritanya Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe channel ini Agar teman-teman mendapat notifikasi Saat kami update video menarik lainnya Oke tanpa banyak basah-basi Begini kelanjutan ceritanya Intan Dalam gelap Rama memanggil namanya Lalu Rama terbangun dari gelapnya mimpi Wajah dan badannya terasa panas Sepertinya saat itu Rama mengalami trauma berat Hingga izin sekolah beberapa hari Dan menghabiskan waktu hanya untuk beristirahat di kamar Pada malam harinya Rama diajak nenek ke suatu taman Dimana disana terdapat banyak orang berkumpul Waktu dulu memang sering sekali ada tabib keliling Yang mengobati secara sukarela Entah dari sakit amandel maupun santet sekalipun Ini pak anaknya Ucap nenek Rama Rama hanya diam dan menatap beliau Kemudian Rama ditarik dan menunggu barisan Rama melihat banyak orang yang disembuhkan secara bergilir Bah Mulut Rama gak dicolok-colok kan bah Tanya Rama Saat melihat pasien yang amandelnya dicabut hanya menggunakan tangan Lalu diberi jamu Ya enggak lah Rama Itu kan beda penyakitnya Jawab nenek Rama Emang Rama mau diapain bah Tanya Rama kembali Disembuhin sama Kiai Jawab nenek Rama Pada saat itu kondisi tubuh Rama masih kurang fit Sebenarnya Rama melihat beberapa siluman juga disana Namun tidak seperti yang berada di sekolah Siluman itu sepertinya selaras energinya dengan Rama Tiba saatnya giliran Rama Pak Mulut Rama gak dicolok-colok kan Tanya Rama kepada Kiai itu Enggak nak Cuma diusap-usap saja badannya Biar setannya kabur Ucapnya sambil tersenyum Rama yang lugu hanya diam dan mengikuti perintah dari beliau Tersas seperti nyaman sekali Dengan apa yang beliau berikan dengan doa-doa yang diucapkan Lama terasa membuat Rama menjadi bosan Mungkin hampir satu setengah jam Sampai disiram air dan lain-lain Namun si Rama kecil masih bisa melihat sosok-sosok yang ada di sekitarnya Karena Rama kasihan sama beliau Dan juga kondisi tubuh masih kurang fit Rama sudah gak bisa melihat setan lagi pak Ucap Rama Kemudian beliau pun berhenti Dan nenek langsung memberikan secarci kertas untuknya Lalu Rama dan nenek langsung kembali ke rumah Saat tiba di rumah Gimana? Dan gak melihat setan kan? Tanya nenek Masih mba Tapi Rama kasihan Soalnya bapak kianya capek Jawab Rama dengan lugu Kenapa gak bilang Kalau masih bisa lihat Nanti kan disembuhin Tanya nenek Gak apa-apa mba Rama masih pusing mba Disiram air Jawab Rama Kemudian Rama langsung masuk ke kamar Dan istirahat Saat dirukiyah Diri Rama seperti mendapatkan pancaran energi Setelah diberi bacaan-bacaan ayat dari beliau Keesokan harinya Rama berangkat sekolah dengan hati penuh gelisah Entah apa yang terjadi nanti saat di sekolah Tarik nafas Lalu keluarkan perlahan Itulah kebiasaan waktu Rama saat memasuki ruang kelas Rama Kamu sudah sembunak Teriak guru Sudah bu Jawab Rama dengan penuh semangat belajar Pada saat jam pelajaran dimulai Belum ada tanda-tanda sosok itu akan tiba Namun diri Rama selalu mencium aroma tidak sedap di kelas Hanya beberapa sekelebatan bayang hitam lintas Seperti biasa yang Rama lihat Karena Rama hanya memfokuskan cerita dari sosok intan Dan sosok-sosok yang sangat mengganggunya dalam kelas Sesekali juga ada sosok kuntilana Namun dia jauh dari tempat Rama belajar Sosok itu berada di kelas siang Yang tempatnya di pintu belakang sekolah Tak lama kemudian Rama mencium ciri khas dari sosok intan Dia berada di pojok kiri sambil memainkan boneka kesukaannya Sini Duduk dekat Rama saja Disi Rama Perlahan intan bergerak maju dan duduk di sebelah Rama persis Kemudian Rama melanjutkan pelajaran hingga bel istirahat Sesekali juga intan menolehkan wajahnya Sambil mencolek lengan Rama Intan Kepalanya nunduk aja ya Rama takut Ucap Rama Saat bel istirahat berbunyi Intan terlihat aneh pada saat itu Atau mungkin Rama yang terlihat aneh olehnya Rama punya sinar dari mana Disi intan Sambil tertawa Sinar apa intan Sinar matahari ya Kan Rama emang suka kena sinar matahari intan Jawab Rama Bukan Bukan itu Rama Tanggisnya Terus apa Tiba-tiba tubuh intan membungkuk Dan terseret ke belakang lalu menghilang Ah Teriak intan Malah ngilang dianya Ucap Rama sambil heran Kemudian sejenak Rama ke warung untuk membeli jajan Lalu jam pelajaran dimulai kembali Terdengar lagi suara tertawa Dari sosok yang menampakkan dirinya ke Rama Pada saat jam pelajaran dimulai Intan Bisik Rama Berharap dia muncul Sosok lain terlihat dari luar jendela sebelah kiri Dan menggoyang-goyangkan kepalanya Rama hanya menunduk Karena takut Sosok itu pun perlahan mendekati kaca jendela Sosok itu mencoba ingin menembus tembok Namun seperti tertahan oleh sesuatu Kemudian sosok itu seperti terpental Atau seperti terkena sesuatu dalam tubuh Rama Sosok itu tak pernah berhenti berusaha mendekati Rama Sedangkan Rama hanya menjauhi kaca jendela Semakin Rama menjauh Sosok itu akan semakin mendekat Namun saat Rama dekati Sosok itu malah menjauhi Rama Meski berjarak 2-3 meter saja Bu Rama pindah bangku di sebelah kanan ya Teriak Rama Kemudian Rama duduk di bangku pojok kanan Sembari melihat ke kiri Karena masih takut dengan sosok tersebut Namun tiba-tiba muncul sosok yang sama Dari celah foto lukisan pahlawan di tengah kelas Rama fikir hanya satu sosok saja Namun ada dua sosok yang selalu mengintai Rama selama di kelas Tapi mereka berdua tidak berani mendekat Setelah kemudian harinya Hanya mencoba menakuti Rama saja saat di sekolah Namun tidak berani menyentuh Rama Sedangkan Rama selalu mencari sosok Intan saat di sekolah Namun Intan tak pernah muncul kembali di kelas Maupun di perkarangan sekolah Intan Maafin Rama ya Ucap Rama Setelah Rama lulus dari sekolah itu Kata-kata perpisahan terakhir Rama untuknya Karena tidak pernah bertemu lagi pada saat terakhir dia berkata Sosok yang lugu namun menyeramkan Dan Rama yang polos menjadikan sebuah kisah sahabat Meski berbeda alam Di saat Rama meninjak sekolah pertama hingga lulus Rama tak pernah melihat sosok Intan Entah kemana sosok itu berada Setidaknya Rama sangat berterima kasih Atas apa yang pernah dia lakukan Untuk Rama yang saat di sekolah dasar Dan sudah menjadi teman sebangku ketika Rama belajar di sana Tapi ketika Rama masuk sekolah teknik pesin Rama melihat sosok Intan di perkarangan rumahnya Itu pun Rama sedang bersama Abdulan Fajar Untuk mencari tahu keberadaan Intan Rama Ucap sosok anak kecil yang mungil Iya Intan Aku Rama Kamu masih ingat? Ucap Rama Harut rasa hingga sedikit meneteskan air mata Sosok itu mendekati Rama Sambil memegang boneka Yang Rama beri saat Rama masih sekolah dasar Rama Bocanya di mana? Tanya Abdul Ini di samping gua dulu Jawab Rama Kemudian Abdul dan Fajar mendekati Rama Dan berkata Nanti Abdul doain ya dek Semoga arwahnya tenang di sana Ucap Abdul Sambil memunggukkan badannya Terlihat senyum dari wajah sosok Intan Entah senang karena melihat Rama beranjak dewasa Dan bertemu lagi Maupun senang karena mendapatkan doa dari orang sekitar Rama Rama Intan bawa ya bonekanya Tanya Intan Sambil menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan Iya Intan Kamu bawa aja bonekanya ya Intan mau boneka lagi gak? Nanti Rama kasih Tanya Rama kembali Sosok Intan hanya menggelengkan kepala Mungkin dia sudah senang Dengan pemberian dari Rama Semasa kecil dulu Rama Dia temen lu dari sekolah dasar Kok gak gede-gede ya badannya Ucap Fajar Yaelah ceng corang Namanya juga jin Wujudnya bakal tetap sama Ya kan Rama Tangkis Abdul Gak gitu dulu Jawab Rama Sok tahu lu kalangan air Saud Fajar Kemudian kami bertiga pamit dari sana Karena hari pun sudah lini Takut dikira maling oleh warga sekitar Rama, Dul Ayo pulang keburu ada orang Jervajar Kami bergegas pergi dari sana Ingat ya Kalian lihat Rama kepalanya nunduk Bisi Rama Dengan gurauan kecil ke Intan Kemudian Rama pergi dari sana Sosok Intan tidak melepaskan pandangannya ke arah Rama Saat Rama melewati bagar pun Dia tetap menatap Rama Kemudian terakhir kalinya Rama lambaikan tangan untuknya Dan ini adalah ucapan terima kasih Rama Untuk sosok Intan Intan Terima kasih untuk segala hal yang pernah kamu lakukan untuk si Rama kecil Dan sudah membantu membuat kisah ini tanpa hal yang terlupakan Doaku untukmu teman kecilku Intan Tamat Cerita hantu teman sebangku berakhir sampai episode ke-14 ini Selanjutnya kita akan masuk ke cerita horror yang lain Semoga teman-teman suka dengan cerita ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Supaya terus berkembang dan lebih baik ke depannya Terima kasih untuk dukungan teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!